Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua, masih di suasana yang sangat dingin disini, suhunya hari ini, sebentar gua liat dulu ya, cukup dingin, yaitu adalah minus 1, tadi pagi sempat minus 4. Gua ngobrol ringan, gua ingin ngobrol ringan terkait dengan, ada sebuah artikel yang menurut gua menarik, ditulis oleh Andi Mitten di The Athletic, yaitu judulnya adalah Manchester United tetap memelihara ketertarikan untuk Frank De Jong, Jude Bellingham, dan disebutkan dua nama yang jarang disebut atau dirumorkan, Yaitu adalah Mohamed Kudus, satu lagi, nah kalau satu lagi disini beberapa kali sempat dikaitkan, yaitu adalah Gonzalo Ramos, menurut gua ini cukup menarik bagaimana The Athletic, harian yang memang, kalau menurut gua bagus, cukup objektif dalam memberikan informasi, ditambah lagi Andi Mitten, informasinya menurut gua akurat, Kalau seandainya memang disebutkan demikian, ada, atau Manchester United tetap memelihara ketertarikan kepada Frank De Jong, lalu juga siapa tadi disebutkan Jude Bellingham, Mohamed Kudus, dan juga Gonzalo Ramos, ini menurut gua sangat menarik, karena keadaan dari 4 pemain itu kan masing-masing berbeda. Oke, langsung aja, gua ke artikelnya, Manchester United, atau pemilik, salah satu pemilik dari Manchester United, Afram Glazer ini, Mengadakan pembicaraan dengan, ada seorang potensial, atau ya, potensial investor, di Qatar. Jadi, ada nih, yang dianggap bisa menjadi investor ya, di Qatar, melakukan pembicaraan dengan Afram Glazer, seperti gua informasikan juga, Afram Glazer ini menyaksikan pertandingan, kalau tidak salah, Antara Perancis dengan Maroko. Pemilik Manchester United ini yang, berapa kali dia, selama belasan tahun, sebagai pemilik dari Manchester United, Datang ke Old Trafford untuk menyaksikan pertandingan Manchester United, tahu-tahu ada di Qatar, menyaksikan pertandingan, piala dunia, Yang gua ragukan, dia betul-betul ingin nonton sepak bola, ternyata memang betul, ada agenda di balik itu, yaitu adalah, Melakukan pembicaraan dengan, mungkin, potensial investor, dari Manchester United di Qatar. Nah, ini melangsung masuk ke kabarnya, Manchester United ini masih tertarik di Frankie de Jong dan juga Jude Bellingham. Dua pemain tengah, di mana, klub atau Manchester United ini berusaha untuk mendatangkan di dua tahun terakhir. Eric Tenha adalah pengagum dari keduanya, dan manajer Manchester United ini ingin, atau terus melanjutkan, Mendatangkan pemain kelas dunia di Old Trafford. Dan, ya, dia juga berusaha untuk mengembalikan status klub sebagai klub elit, ya. Manchester United sebelumnya ini pernah mengundang Jude Bellingham, dan juga keluarganya di Carrington. Ketika itu, dia bertemu dengan pelatih-pelatih Manchester United, Lalu juga bertemu dengan Ole Gunnar Solskjaer, oh, pada saat itu manajernya masih Ole Gunnar Solskjaer, Dan juga legenda Manchester United, Sir Alex Ferguson, luar biasa, ya. Ini menunjukkan bagaimana seriusnya Manchester United pada saat itu kepada seorang Jude Bellingham. Sudah dipantau dan juga sudah bahkan sampai didatangkan ke Carrington. Manchester United merasa kalau mereka ini telah men-tracking atau mengikuti pemain muda ini lebih lama dari klub lainnya, dan juga memberikan presentasi secara detail ke keluarga Bellingham. Manchester City dan juga Borussia Dortmund melakukan hal yang sama ke Bellingham, dan setelahnya Jude Bellingham ini memilih ke Bundesliga. Dan melihat perkembangan yang sangat cepat selama 2 tahun, mungkin Manchester United sekarang berpikir, wah, ini bisa jadi mengulangi lagi ketertarikan mereka kepada Jude Bellingham. Opininya gue tahan dulu, gue langsung ke paragraf selanjutnya, ini gue lompat-lompat ya. Jujur karena cukup panjang, jadi gue ambil yang menurut gue penting. Manchester United telah melakukan beberapa perjalanan ke Barcelona untuk melengkapi deal untuk seorang Franky De Jong. Sangat komplikasi karena agreement atau persetujuan finansial antara Barcelona dan juga pemain, dan juga dia telah mengungkapkan secara publik kalau dia ini sebenarnya tidak ingin pindah dari Barcelona. Franky De Jong disebutkan ini figur yang sangat penting bagi Barcelona, walaupun Chavi ini lebih memilih untuk memainkan Frank Casey. Pemain Belanda ini tentu saja menunjukkan bagaimana atau seperti kenapa Eric Ten Hag menginginkan dia. Eric Ten Hag melihat Franky De Jong sebagai pemain kelas dunia atau talenta kelas dunia, dan memiliki karakter yang tepat untuk Manchester United. Selanjutnya, Eric Ten Hag dan juga staffnya selalu melihat pemain-pemain yang bisa berkembang di dalam klub dan juga membantu perkembangan klub, dan juga telah memperkerjakan sejumlah analis baru. Walaupun Manchester United manager ini atau manager Manchester United ini berpikir Anthony Martial ini bisa menjadi striker yang bagus kalau dia fit, prioritas Eric Ten Hag ini juga untuk mendatangkan striker yang lainnya. Dan dilihat Gonzalo Ramos, pemain Benfica ini, yang mencetak hat-trick ketika menggantikan posisi dari Cristiano Ronaldo di piala dunia Qatar menghadapi Swiss ini juga dianalisa atau ikut dipantau. Benfica ini di sisi lainnya tidak punya keharusan untuk menjual Gonzalo Ramos, terutama setelah mereka menjual striker Uruguay Darwin Nunes ke Liverpool di bulan Juni. Jadi ya situasinya nampaknya agak bertepuk sebelah tangan. Di sisi lain, Eric Ten Hag juga mengagumi skill dan dinamisnya seorang Mohamed Kudus, pemain 22 tahun bintang dari Ghana, yang ketika di Ajax tentu saja dimanajeri oleh Eric Ten Hag. Manchester United tahu mendatangkan pemain dengan requirements atau ketentuan yang bagus ya, artinya bukan ketentuan sih, tapi kayak hal-hal yang bagus, elemen-elemen yang bagus di bulan Januari ini sulit. Klub tentu saja tidak akan menawar pilihan untuk mendatangkan kualitas yang cukup bagus atau yang sangat bagus untuk mengembangkan squad. Artinya klub ini tidak akan, atau Manchester United ini tidak akan bernegosiasi dengan kualitas untuk pemain yang didatangkan di, baik itu di bulan Januari maupun juga di bulan atau di musim panas tahun depan. Artinya klub tetap ingin kualitas yang terbaik. Dan ini tentu saja situasinya juga agak kompleks karena dari sisi finansial juga harus pemain-pemain yang didatangkan ini atau yang diincar ini harus bisa dicapai atau diraih dari sisi keuangan klub dimana tentu saja dengan situasi pandemik ini kan situasinya ya ada tantangan juga. Nah, artikelnya kurang lebih demikian. Jadi, Manchester United nampaknya tetap mengincar atau tetap menaruh perhatian kepada Frankie De Jong dan juga Jude Bellingham, dua pemain ini dulu. Nah, menurut gue ringan amatiran, nampaknya mendatangkan keduanya secara bersamaan karena mungkin ada juga sobat-sobat United yang berpikiran oke, kenapa tidak keduanya langsung saja. gue pikir mendatangkan keduanya tentu saja di in ideal world atau di dunia yang ideal katakanlah demikian merupakan pilihan yang bagus. Kenapa harus memilih kalau bisa mendatangkan keduanya? Tapi menurut gue melihat realitas saat ini jelas mendatangkan keduanya ini sangat-sangat-sangat-sangat impossible dari sisi harga, dari sisi keadaan sekuat, dari dua hal ini saja menurut gue sulit dimana ketika Manchester United mendatangkan dua pemain ini harganya akan sangat meledak. Mahal sekali Jude Bellingham dikabarkan merupakan komoditi panas bahkan harganya bisa jadi lebih dari 100 juta. Frankie De Jong musim panas kemarin sudah diraih kesepakatan di angka 85 juta antara Manchester United dan juga Barcelona tapi sang pemain masih belum ingin meninggalkan Barcelona. Nah, bukan dia tidak mau ke Manchester United ya tapi sekali gue tekankan Frankie De Jong masih belum mau meninggalkan Barcelona. Selain itu, di faktor kedua adalah keadaan sekuat. Ketika kedua pemain ini datang bagaimana nasib dari Casimiro? Bagaimana nasib dari Christian Eriksen? Dan juga pemain-pemain muda yang menghuni lini tengah? Ini kan tentu saja akan dalam tanah kutip meminimalkan kesempatan mereka untuk bermain dan menurut gue ini bisa membawa ada potensi ya dressing room yang mungkin agak sedikit ya menjadi tantangan besar juga bagi sang pelatih. Kalau dari sisi teknis memang iya oke mendatangkan dua pemain kelas dunia tapi dari sisi non-teknis ini tentu saja bisa menjadi resiko oleh karena itulah mendatangkan keduanya menurut gue sangat-sangat-sangat-sangat impossible. Bagaimana mendatangkan salah satunya? Menurut gue juga masih sulit. Bagaimana keadaan Frankie De Jong yang masih belum mau meninggalkan Barcelona? Di sisi lain, juga Jude Bellingham yang ya harganya melambung dan klub-klub yang berminat untuk mendatangkan pemain ini juga menurut gue banyak dan juga klub-klub besar ya Real Madrid dikabarkan, Manchester City dan juga Liverpool yang sangat ngebet untuk bisa mendatangkan pemain ini dan diperkirakan bahkan akan terjadi perang harga ini. Nah Manchester United punya tidak, sanggup tidak. Menurut gue untuk mendatangkan Frankie De Jong dan juga Jude Bellingham ada satu faktor yang sangat penting bagi Manchester United yaitu adalah owner atau pemilik menurut gue. Hanya mungkin, ini hanya mungkin sekali lagi ya kalau Manchester United mengganti pemiliknya atau ada pemilik baru atau ada investor besar baru di Manchester United. Saat ini Manchester United dari sisi finansial sedang dalam keadaannya tidak bagus selain karena pandemi. Bagaimana diberitakan juga utang dari Manchester United ini sangat besar. belum lagi Manchester United ini harus memperbaiki fasilitas-fasilitas klub termasuk juga fasilitas latihan dan juga harus terus melanjutkan perkembangan dari stadion. Apakah akan melakukan perluasan ataukah akan membangun stadion yang baru hal ini kan juga akan menyedot dana yang sangat besar. Jadi menurut gue oleh karena itulah investor besar dari Manchester United ini harus datang dulu. Kalau itu tidak datang maka kecil peluang bagi Manchester United di bursa musim panas tahun depan ataupun juga di Januari ini untuk bisa mengeluarkan uang dengan sangat-sangat besar. Bagaimana dengan dua pemain lain Gonzalo Ramos dan juga Mohamed Kudus yang tadi disebutkan di artikel. Menurut gue Mohamed Kudus pemain bagus, pemain muda potensial tapi gue melihat dia harus diuji dulu nih. Di Ajax musim lalu ya gue lupa musim lalu dua musim lalu dia main kayak musim lalu dia main cukup bagus tapi musim ini ada perubahan selain ada gangguan cedera juga perubahan posisi. Walaupun dia bisa memainkan dengan cukup bagus tapi menurut gue dia harus lebih dimatangkan lagi nih. Kemarin penampilannya di Piala Dunia luar biasa bagus hanya konsistensi ini yang menurut gue harus diuji disamping juga faktor mental ini ya ini juga harus diuji dari sang pemain. Bagaimana dengan Gonzalo Ramos menurut gue ini juga akan super sulit kenapa? Sama seperti Jude Bellingham maupun juga Frankie De Jong maksud gue pemain ini pastinya akan atau hanya akan dilepas dari Benfica dengan harga yang luar biasa. Benfica tadi disebutkan di artikel tidak ada keharusan untuk menjual mereka sudah menjual mesin golnya Darwin Nunes di bulan Juni kemarin sehingga tentu saja mereka tidak ingin atau berusaha keras ya untuk tidak kehilangan pemain bintangnya atau pemain yang berprospek menjadi atau punya prospek atau punya talenta menjadi pencetak gol atau mesin gol dari Benfica ini juga di musim ini mereka pastinya akan berusaha sekali untuk bisa menghindari hal tersebut sehingga kabarnya release close-nya dari seorang Gonzalo Ramos ini kan cukup tinggi yaitu adalah 120 juta. Kesimpulan gue Manchester United seperti dikabarkan oleh Andi Mitten Eric Ten Hag dikatakan masih tetap berambisi berkeinginan untuk mendatangkan world class player atau pemain-pemain kelas dunia di Manchester United di Old Trafford tapi menurut gue melihat realitanya ketika Manchester United ini turut serta di bursa pemain mengincar pemain harganya selalu melambung apalagi pemain-pemain bintang yang diincar pasti melambungnya juga akan semakin tinggi sehingga ini hanya mungkin kalau Glaser selesai di Manchester United pemilik baru datang yang memiliki ambisi memiliki gengsi dan juga memiliki amunisi berupa dana yang cukup besar. Kurang lebih demikian bagaimana musuh sobat football United Frankie De Jong Jude Bellingham Gonzalo Ramos dan juga Muhammad Kudus siapa yang pantas untuk datangkan di Manchester United kalau harus memilih antara Frankie De Jong dan Jude Bellingham gue ringan amatiran gue masih memilih Frankie De Jong melihat bagaimana kita butuh pemain tengah yang bisa menghubungkan antar lini dari lini belakang lini tengah dan juga lini depan dimana ini merupakan potensi terkuat dari seorang Frankie De Jong gue melihat juga Jude Bellingham sebenarnya pemain yang bagus tapi mungkin karakternya berbeda dengan seorang Frankie De Jong saat ini kita punya Christian Eriksson iya memang betul tapi gue melihat Christian Eriksson potensi terbesarnya bukan di posisi saat ini walaupun dia bisa memainkannya dengan bagus tapi menurut gue Frankie De Jong lebih bagus di posisi tersebut dan Eriksson mungkin bisa lebih bagus di posisi lainnya sehingga gue lebih memilih Frankie De Jong saat ini dan ya Muhammad Kudus dan Gonzalo Ramos gue sih saat ini masih belum melihat ya keduanya walaupun gue juga mengakui kalau mereka ini merupakan talenta yang luar biasa tapi ada tahapan lain yang mungkin harus diujikan dulu terutama untuk Muhammad Kudus kurang lebih demikian gue nantikan pendapat dari Sobat Football United drop di kolom komen terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa like, sholat, subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton!